Intro Dewan Satuan Karyan Milenial Kewarca Banyumas menggelar pendidikan dasar bagi calon anggota Saka Milenial. Kegiatan ini mengusung tema Pramuka Hebat Kuasai Teknologi Berdedikasi Untuk Negeri. Pendidikan dasar ini diikuti oleh 17 pramuka dan pandega dari berbagai pangkalan di Kewarca Banyumas. Diksar yang diselenggarakan pada pekan ini merupakan pendidikan dasar angkatan kedua bagi Saka Milenial setelah terbentuk setahun yang lalu. Saka Milenial atau Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Informasi yang bernaung di bawah pembinaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas merupakan satuan karya pramuka yang dibentuk bagi anggota muda pramuka yang berminat meningkatkan literasi digital dan TIK untuk menghadapi industri 4.0. Ketua Dewan Saka Milenial, Anggi Diah Ayu Lestari mengatakan, diksar ini merupakan syarat bagi pramuka penegak dan pandega sebelum akhirnya bergabung di Saka Milenial. Dalam diksar ini, mereka dibekali materi tentang petunjuk pelaksanaan Saka Milenial serta materi yang menunjang gerida yang ada di Saka Milenial. Ia menambahkan, Saka Milenial mulanya digagas oleh Ketua Mbidagerakan Pramuka Jawa Tengah, Ganjar Pranowo lantaran kurangnya pendampingan terhadap kemampuan TIK di desa, sehingga pramuka dikerahkan untuk berkontribusi langsung ke masyarakat desa. Pendampingan ini memiliki maksud untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi yang diterima. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan.